Selamat datang Bapak Wali Kota Solo, Bapak Gibran, luar biasa. Gimana suasananya? Mengenai lebih panas di Medan, lebih panas di Solo, atau lebih panas suacana 3 priode? Gimana yang lebih panasnya? Aku datang ke sini tadi, Wali. Padahal mereka ini adalah dua orang sosok pemimpin yang benar-benar sukses nih. Baik sukses di bidang politik, sukses di bidang kuliner sama bisnis, sama sukses memanfaatkan momen ini. Soalnya mereka ini, aku aneh bikin acara adik kakak. Yang pertama, Wali Kota Medan itu ternyata adik iparnya Wali Kota Solo. Ini baru pertama kali terjadi di dunia nih. Di dunia ya? Di dunia ya? Hanya di Indonesia. Ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan. Melanggar kode itu. Barukan ini. Tapi tenang. Inilah yang namanya cuma kebetulan. Iya. Jangan berpikiran aneh-aneh. Ini namanya cuma kebetulan. Kebetulan disuruh Bapak di istana. Iya, iya, iya. Cuman kebetulan aja, Pak. Jangan, jangan. Aku mau ngasih tau temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kulang ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi, orang ini dua gak bisa mimpin. Tuh tanpa Pak Jokowi, orang ini dua abang-abang biasa. Serius. Jangan, aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi, aku bisa jadi polisi. Bisa. Ngecek cewek aku. Halo deh, mau gak jadi bayangkarinya abang. Tapi teman-teman, kenapa orang banyak kali jadi wali kota ya? Aku bingung gitu. Karena jadi wali kota gak enak kan, Pak? Yaudah enak. Tengoknya aku sehat. Karena jadi wali kota gak enak, teman-teman. Kita bicara gaji aja. Gaji wali kota, 5 juta per bulan. Sementara aku berdiri disini lima menit, 5 juta. Gimana Pak? Rokir kita. Aku yang duduk disana, Bapak yang lucu disini. Tapi Bapak yang gak lucu, kinerja Bapak yang lucu. Oke. Udah-udah. Oke, kalian ketawa keras aku jantungan. Udahlah. Aku udah ditandai orang. Mas Mampre sama ya. Bentuknya kayak asokalon masukkan. Golo. Oke, sekarang kita ke idola aku, teman-teman. Mas Gaya Sang. Mas Gibran. Gibran dalam bahasa Arab, manusia pintar. Cari muka. Jadi kita udah tau tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman. Ngumpulkan suara ***. Maksudnya, *** gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kok, wih. RAMAZ равно. PEMBICARA 3